Hai semua, selamat datang di Departemen Pendidikan dan Keprofesian BMFFUI 2020 Perkenalkan, gue Danisha Alzura sebagai salah satu staff dari DIPRO 2020 Di podcast kali ini gue mau ngomongin tentang all about DIPRO gitu DIPRO tuh singkatan dari Departemen Pendidikan Keprofesian ya guys Tapi gue disini gak sendirian nih, gue ditemuin sama temen-temen dari DIPRO 2020 Yeay! Yeay! Oke deh, daripada kelamaan lagi, Nelginur gak jelas Mending kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk sama temen-temen dari DIPRO Siapa nih yang mau mulai? Aku, selalu aku ke dengeran kan? Dengeran, dengeran Oke, halo semuanya, nama aku Herti Disini aku mau jelasin tentang SOMAP atau Sekolah Mahasiswa Berprestasi Ini tuh cocok banget buat kalian yang mau jadi MAPRES Disini kalian bisa sharing-sharing langsung sama MAPRES FSUI, sama MAPRES UI juga Nah, kalian itu juga bisa belajar gimana cara bikin sisi karya tulis ilmiah sama pidato bahasa Inggris yang baik Mantap Oke, selanjutnya gue ya Oke Sebelumnya gue pengen itu juga Salah satu rekan kita ada yang tidak bisa berbicara, jadi saya akan membackupnya Ya, jadi setelah itu ada proker lainnya Ini masih berhubungan sama SOMAP tadi, namanya Apresiasi MAPRES Itu dipegang oleh Iban Nah, jadi Apresiasi MAPRES ini Acara fakultas yang Menseleksi MAPRES dari tiap angkatan Jadi masing-masing yang berprestasi itu nanti akan diseleksi oleh fakultas Kemudian nanti akan diberikan apresiasi oleh fakultas Nah, itu kita disini bukan menenggarakan acaranya, tapi kita membantu fakultas saja Nah, kemudian ada juga proker lagi, namanya PKM Webinar Nah, PKM Webinar itu kita menjelaskan bagaimana cara membuat PKM yang baik kepada IKM FFUI Itu biasanya acaranya sebelum pembuatan PKM yang wajib PKM itu Nah, terus selanjutnya ada proker yang saya pegang itu namanya Career Talk Career Talk itu jadi membicarakan tentang bagaimana cara kita mempersiapkan diri sebelum kita bekerja Seperti membuat CV, seperti hal-hal apa saja sebagai mahasiswa yang perlu dipersiapkan sebelum lulus nanti Nah, itu prokore dalam bentuk Webinar Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Oke deh, lanjut ke Faradila Halo semua, kenalin gue Faradila Eka Suaranya itu, coba dibentuin dikit Oh iya, maaf tadi earphonenya Antai Jadi itu, gue Faradila Eka, nah disini tuh gue megang black box bareng sama Danisha Nah, black box tuh kayak G-Drive yang berisi mengenai info-info tentang lomba Dan disitu tuh ada berisi tentang ketentuan untuk mengikuti lomba-lomba itu Oke deh, terima kasih Lanjut lagi ke Kak Aida Halo semuanya, kenalin gue Aida Dapat bisa memberikan apresiasi ke delegasinya Kemudian, kalau untuk pendelegasian lomba, disini gue bantuin Nyambungin antara si delegasi sama fakultas Biasanya itu dalam hal administratif, kayak surat atau LPG atau proposal Terus, yang ketiga ada grup lain yang berprestasi Disini, grup lain ini tuh bertujuan untuk ngasih info-info yang lebih aktual Tentang lomba-lomba ke IKM FFOI yang emang dia punya kesenangan terhadap lomba-lomba gitu Lanjut ke Fanes Oke deh Halo semua Nama gue Vanessa Amarta Jadi gue disini kebetulan ditugaskan sebagai PO OIM FFOI Nah, OIM FFOI sendiri ini tugasnya itu menyiapkan IKM FFOI buat nantinya ke OIM UI Jadi lombanya itu kira-kira mirip Ada debat Indonesia, debat luasnya Inggris, lomba SI, lomba poster Nah, kalau yang PCC ini khusus formasi sama nanti yang nggak ada di OIM FFOI tapi ada di OIM UI yaitu PKM Nah, kebetulan karena OIM FFOI ini adanya Februari sampai Maret Jadi proker ini sempat dijalankan pas offline Selanjutnya untuk OIM UI akan dijelaskan Oke, jadi halo semuanya, kenalin gue Cipa Di sini gue pegang broker farmasi Kustu OIM UI Jadi, tadi gue udah dijelasin sama Vanessa Kalau OIM FFOI itu lomba ilmiah mahasiswa di tingkat fakultas Jadi, lombanya itu antar mahasiswa fakultas formasi aja Untuk lombanya yang tadi udah disebutin Vanessa Terus kalau di Terus juara-juara dari OIM FFOI Itu dibawa buat ikut OIM UI Dengan lomba-lomba yang sama Tapi ada satu tambahan lomba itu PKM Begitu Boleh next? Oke deh, next sekarang ke Tio Oke, halo semuanya, kenalin gue Tio Gue di sini sebagai PJ Kalender Kompetisi Gue sebenarnya sama Ferry di sini Untuk buat Kalender Kompetisi Jadi, Kalender Kompetisi itu Kita di sini kerjanya itu Kita mencari dan mengumpulkan Itu lomba-lomba apa saja yang bakal dilaksanakan Pada satu bulan tertentu Misal kayak di bulan Juli itu lombanya apa aja Nah, nanti setelah kita kumpulkan lomba-lombanya Itu nanti kita berikan kepada Kita berikan kepada ini Divisi media publikasi Untuk dipublikasikan di akun media sosial BMFFOI itu di line dan di Instagram Untuk lomba-lombanya sendiri itu Bisa dari lomba farmasi Atau lomba-lomba kesehatan Atau bahkan lomba-lomba di luar dari bidang kesehatan Sekian penjelasan dari Kalender Kompetisi Bisa dilanjut Oke deh, kita lanjut ke Ferry Si PJ Magang Ayo Halo, perkenalkan nama saya Ferry Saya sebagai PJ Magang Nanti yang Kalau pengen melihat video ini kan Pengen melamar Magang ya Jadi bakal ketemu lagi dengan saya nanti Jadi nanti kalau ada urusan Nanti kan ada kegiatan ya Pas Magang ya Jadi nanti hubungannya sama saya Nah, saya juga memegang broker Yaitu Kalender Farvis Yaitu Farmasi Infografis Jadi itu intinya Kayak kita mencari informasi-informasi Seputar kehidupan kita di Farmasi Atau pasca kampus Atau misalkan setelah kita kuliah dari Farmasi Kayak informasi tentang kuliah BASISO S2 Atau dan sebagainya gitu Atau bisa juga tentang keprofesian Mungkin itu aja Jadi Ayo Danisha Oke deh Ih, apa Semuanya ini udah ngejelasin tentang Krokor-krokor ya kan Keren-keren banget Krokor-krokor dari DIPRO Jadi Tunggu apa lagi guys Ayo teman-teman Magang Kita masuk ke DIPRO Ayo Masuk ke DIPRO Iya Bertemu dengan saya Jangan lupa ya Bertemu dengan saya Coba-coba Jangan lupa dah Coba siapa tau beradi ya nanti Sampai berjumpa Di Magang BEM 2020 Bye Bye-bye Salam DIPRO Salam DIPRO Salam DIPRO Salam DIPRO Apa sih tagline-nya Kagak ada tagline-nya Yaudah lah ya Pokoknya beginilah Kolaborasi untuk karya Kolaborasi untuk karya Sekalian tagline BEM kan Bye-bye Terima kasih Akhirin semua ini Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati